Pemirsa, selama hidupnya sosok Biku Jinadamo Mahatera selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Dalam mewujudkan cita-cita sang teladan, keluarga budayana Indonesia menggelar Bazar Kebajikan Festival Bulan Purnama di Medan belum lama ini, Pemirsa. Keuntungan yang didapat akan disalurkan untuk pembangunan prasada Jinadamo, yakni pusat pembelajaran Dharma terbesar di Sumatera Utara. Sosok Bante Jinadamo Mahatera atau akrab di Sapa Eyang adalah Bante Tera Fada paling senior di Indonesia. Semasa hidupnya, Eyang dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berpendirian teguh dalam menyebarkan dama atau ajaran Buddha di berbagai daerah. Teladan yang diwariskan oleh Eyang menjadi semangat bagi umat Buddha di kota Medan. Salah satunya Norlela Tantoso. Keberaniannya mengemban tugas menjadi ketua panitia kegiatan Bazar Amal Festival Bulan Purnama tidak terlepas dari rasa kagumnya terhadap sang guru. Norlela dan keluarga budayana Indonesia bersama mengajak umat Buddha kota Medan saling mengulurkan tangan, mewujudkan pembangunan Prasada Jinadamo. Prasada Jinadamo adalah bangunan untuk pusat pendidikan dan pelatihan agama Buddha yang di dalamnya juga terdapat museum dan gedung serbaguna. Nah, Pantai Jinadamo itu sangat mengilhami kita. Beliau adalah seorang pangutan bagi kami. Dari kegiatan Bazar ini, semua pendapatan dari Bazar ini akan disumbangkan 100% untuk pembangunan Prasada Jinadamo. Tujuan dari pembangunan gedung ini adalah sebagai tempat untuk belajar para anggota sangha, pandita. Gedung Prasada Jinadamo yang sedang dalam tahap pembangunan ini menjadi tempat Bazar Festival Bulan Purnama ini diadakan. Momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berdana sesuai kemampuan. Agacito Terra, pembina Yayasan Prasada Jinadamo Mahatera mengatakan, gedung yang mempunyai luas hampir 52.000 meter persegi dan 8 lantai ini nantinya tidak sekedar sebagai tempat beribadah, namun juga menjadi pusat pembelajaran dhamma dan sanggar bagi para umat Buddha di kota Medan. Jadi memang itu salah satu bentuk ya, wujud dari Pubakari Katanyukata Wedi, rasa terima kasih bakti, siswa kepada murid, kepada guru. Ya karena memang bisa dikatakan Prasada Jinadamo ini, gedung ini yang memiliki inisiasi, yang memiliki pemikiran pertama kali adalah bante Jinadamo, mendiang bante Jinadamo. Beliau lah yang menggagas ya, mengapa gedung ini harus dan perlu dibangun dan harus ada di kota Medan khususnya. Sosok Eyang memiliki ruang di hati setiap pengikutnya. Tak heran, bazar kebazikan ini pun dipenuhi lebih kurang seribu pengunjung. Salah seorang di antaranya adalah Liman Dhamme. Sebagai seorang guru agama Buddha di salah satu sekolah swasta di Medan, Liman begitu antusias dalam pembangunan pusat belajar dhamma ini. Baginya, pendidikan agama penting dalam mewujudkan generasi muda yang berbudi luhur. Diadakan bazar kebazikan ini, kita tertarik kenapa? Karena mengetahui juga kalau ternyata bazar ini ditujukan untuk membantu membangun Prasada Jinadamo. Ya, di mana kita tahu kalau Prasada Jinadamo ini kan dibangun untuk kepentingan melestarikan dhamma. Nanti kabarnya di sini ada ruang pendidikan, ada tempat sangga, dan bakal banyak kegiatan-kegiatan sosial di sini diadakan. Jadi dengan demikian kita cukup mendukung. Teladan baik Bante Jinadamo terus mengalir kepada umatnya dalam berbuat kebajikan. Mengulurkan tangan, berdana bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia sang guru. Terima kasih telah menonton!